Intro Halo guys and welcome back on my channel program Sadi Jadi kali ini gue akan melanjutkan kembali game Lego Marvel Super Heroes Dimana di video sebelumnya itu kita sudah berhasil untuk mengalahkan satu boss Yaitu si Magneto Yang ternyata bukan Magneto asli Melainkan adalah si Mystic ya Yang ternyata dia adalah Mystic menyamar menjadi Magneto Jadi oke kita akan coba untuk continue story Dimana di video yang sebelumnya itu si Magneto dia pergi itu ya Pergi menggunakan markasnya Jadi markasnya itu diterbangin So let's see kita akan coba cari tau guys Oh ada Loki juga disini ya Iya Loki bersama Dr. Doom Sedangkan si Magneto kayaknya masih ada di dalam sana ya Ya disini si Spider-Man dan juga yang lain ya Dimana di video yang sebelumnya dia dilempar oleh si patung Liberty kesini Ada Spider-Man, Iron Man, sama Sitter Ya ini dia Oh Remindkan saya untuk membuat Submarine Toss a part of my Starkland theme park, oke? And yet you're keeping the Iron Man musical Magneto must pay Calm down, calm down, calm down We don't want you hulking out on us I need to report back to the professor Uh, hello, Nick Fury Paging Nick Fury Nicholas Fury Can I bill you for that shield submarine you turned into scrap Bill Magneto Bill Magneto Bill Magneto Where is he by the way? He's got some payback coming He, Doom and Loki are on a heavily defended floating asteroid Assembling what we think is a giant super weapon Don't these guys ever just go get a latte? Play some chess in the park I built a new flying toy that's perfect for this I call it the, let me guess The Stark Jet? How do you know? Stark Tower, Stark Industries, Stark Land Call it a hunch Oke, iya Jadi, kita akan menuju ke Stark Jet Parked all nice and safe in Central Park Iya, di sini kita bersama dengan Waduh Sitor, dia malah pergi Iya, di sini si Thor dia sudah sangat emosi ya Dengan apa yang dilakukan oleh si Magneto Di video yang sebelumnya Jadi oke Kita akan menuju ke Stark Jet Di mana Stark Jet ini akan kita gunakan untuk Pergi ke atas ya Oke, oke Kita akan tinggalin aja si Spiderman Dia kelamaan soalnya Kita akan coba cari tau Dimanakah lokasi si Iron Man Menyimpan jetnya Yang bernama Stark Jet Ya, ini gue gak tau sih Kayaknya Udah hampir tamat ya Udah tinggal 3 musuh lagi Yaitu si Captain Doom Eko Captain Doom Dr. Doom Terus si Loki Dan juga si Magneto Oke Petanya mengarah ke sini Oke, kita di sini Hey, di mana sih Spider Sands Oh Apa nih Kalau misalkan ada Seperti ini Biasanya ada itu ya Ada puzzle Kalau ada monitor-monitor Kayak gitu Bentar Kita akan coba Renang-renang dulu ya Sebentar Gue suka banget Dengan apa ya Dengan air Di game ini tuh Nggak dibuat kotak-kotak ya Dibuat Ya, lebih Lebih natural Seperti ini Oke, ada puzzle Di sini Bentar Ada warna merah Kuning Sama biru Kayaknya gue harus Menyatukan Dengan yang ada di tengah Kita puter dulu Kayak gini Yang ini kuning Dan yang di bawah Biru Nice Oke Puzzle yang sangat mudah Mana nih Jet-nya Oh Bikin jembatan ya Oh Di bawah air Yaelah Wah gila Ini keren sih Oh Jet-nya Disusun dulu Guys Iya Disusun Satu persatu Gitu ya Oke Oke ini dia Jet-nya Si Iron Man Atau Tony Stark Yang bernama Star Jet Oke Ternyata mereka Menyimpannya Di dalam Danau ini ya Oke Oke come on Kita akan menggunakan Pesawat ini Untuk menuju Ke atas ya Menuju ke tempatnya Si Loki Dan juga yang lain Aduh Come on Spider-Man Soalnya tombol Untuk naik Pesawat Sama Seperti Tombol Untuk Ganti Karakter Nah Oke Sip Jadi cuman Berdua ya Cuman Iron Man Sama Spider-Man Oke ini dia Kita akan masuk Ke markasnya Si Magneto Yang bernama Asteroid M ya Tadi ya Hei guys Semoga kalian tidak mengikuti Tidak ada air panas di apartemen Anjir Sempat-sempatnya Mandi loh Disitu Ya dan ternyata Si Thor juga ikutan ya Gue kira Si Thor udah duluan Kesana Lokasi ini Tidak Sampai Kamu tahu Dia adalah Tuhan Kisah 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 Intruders Aku atas Sampai Doktor Doom Separam Ini Sampai Iya Itu adalah Hitam-hitam Merupakan Cosmic Ya Yang akan Dimanfaatkan Untuk membuat Suatu Senjata Yang Cukup Hematikan Sepertinya Guys Really Seperti bagaimana Doom mendapatkan perjalanan terbaik? Mari kita beritahu dia. Pesawatnya si Dokter Doom disingkirin ke bawah ya, dihancurin. Biar dia nggak bisa kabur. Masih sempet-sempetnya gitu loh si Spider-Man sama Iron Man kayak gitu. Oke ini dia. Oh gue kira boss fight, gue kira langsung boss fight tapi ternyata malah si Magneto dia kabur. Jadi so far dari part 1 sampai part ini kita masih belum pernah melawan Magneto ya, soalnya Magneto yang sebelumnya kita lawan bukanlah Magneto yang asli. Ini darahnya cuma 3 baris ya, yang dimana dia hanyalah si Mystic. Jadi kita akan coba lihat nanti sepertinya di video kali ini kita akan melawan Magneto yang asli guys. Oke, come on Spider-Man. Gue paling suka sih gerakannya Spider-Man ya, gerakannya paling lincah. Oke bentar, kayaknya ada sesuatu yang harus gue lakukan dulu. Iya, dia merasakan Spider-Sense. Kita akan tarik ini dulu guys. Oke, kayaknya ini berhubungan dengan pintunya. Oh, disini kita butuh kekuatannya Thor, bentar. Thor. Kita akan isi listriknya dulu. I am Thor, God of Thunder and Lightning. Dia adalah Dewa Petir ya. Oke, muncul beberapa barang yang bisa kita build. Terus, bentar. Tadi di sebelah kanan kayaknya ada sesuatu lagi. Oh, ada Silver Object. Harus dihancurkan menggunakan si Iron Man. Nah, kayak gini. Lagi-lagi harus pakai petir. Oke, let's go. Ya, sepertinya dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Itu akan muncul barang-barang yang akan kita satukan ya. Jadiin satu. Oke. Cuma alat kayak ginian. Apa kayak ginian doang ya. Oh, mau dibuka. Oke, buat apaan sih? Oh, buat narik pintunya. Oke. Nice. Biar pintunya kebuka ya. Oke, good. Oke, bentar. Gue ingin coba untuk eksplorasi di sini. Iya, you will need magnetic power to interact with magnetic Lego object. Gue nggak tahu. Yang gue tahu tuh cuman si magnet itu doang ya. Karakter yang bertipe magnet. Untuk dari segi superhero-nya. Dari part 1 sampai part ini kita sama sekali belum pernah menggunakan karakter yang bisa menggunakan kekuatan apa. Magnet ya. Oke, jembatannya dihancurkan. Dilipet ya sama si magneto. Iya. Dan hammerku mempunyai kekuatan dengan kekuatan yang harus diperlukan. Iya. Pada saat gue menggunakan si Spiderman tuh cepet banget ya ngalahin musuhnya. Musuhnya cuman beberapa kali serangan langsung mati. Oke, nice. Di sini ada sesuatu yang bisa kita gunakan. Apa nih? Only certain character can trigger claw switch. Ini nggak bisa sih. Oh, claw switch yang di atas sini ya. Iya, ini sih butuh kekuatannya si Wolverine. Ntar, kita pasang dulu. Apa nih? Oke. Oh, ditutup biar musuhnya nggak keluar lagi ya. Oke lah, good. Iya, yang paling gue suka dari tiga karakter ini adalah tiga-tiganya tuh bisa terbang guys. Spiderman, Ironman, sama Thor. Oke, jadi tempat-tempat yang kayak gini. Apa kayak gini ya tuh? Walaupun jembatannya nggak bisa dipakai tapi kita masih bisa jalan gitu loh. Spider senses tinggling. Oke, dan yang paling gue suka lagi adalah si Spiderman bisa menggunakan itu ya. Apa itu? Apa itu namanya? Ngestun. Ngestun musuh menggunakan jaringnya. Oh, ini harus pakai si Thor. Kita hancurkan dulu. Baru ditarik sama Spiderman. C'mon. C'mon. Iya, anginnya ya. Anginnya disalurkan kesana. Oke. Kita pasang dulu. Iya, dan lagi-lagi disini kita membutuhkan kekuatannya si Thor. God of Thunder and Lightning. God of Thunder and Lightning. Oh, itu magnet ya. Oke. Kita berhasil. Bentar, kayaknya gue harus naik ke atas. Bentar, ada sesuatu yang bisa kita pasang disini guys. Oh iya, ini sama seperti di tempat yang tadi ya. Kita bisa menutup jalannya agar para musuh nggak keluar. Bentar, disini kayaknya ada sesuatu lagi. Oke, cuma tambahan uang doang ya. Tambahan koin. Spidey-sense. Ada sesuatu yang berhubung. Oke, bentar. Tadi Spiderman merasakan sesuatu. Spidey-sense saya tinggalkan. Oh, dia bisa. Bisa nempel disini maksudnya. Apaan sih? Iya kan. Dia maksudnya cuma nempel doang. Ya elah ngapain nempel kalau dia bisa tuh. Bisa kayak gini. Bisa pakai jaringnya untuk naik ke atas. Nggak perlu nempel-nempel di tembok ya. Bentar, kita akan kalahkan dulu guys. Ini kayaknya gue harus tutup pintunya lagi. Tutup pintunya. Soalnya kalau misalkan nggak ditutup, pusuhnya akan terus-terusan muncul. Nah. Oke. Oke. Oh, butuh Mr. Fantastic kalau mau lihat situ. Kayaknya ada collection ya di bawah. Oke. Sudah jadi. Sudah jadi. Ada tangga. Disini kayaknya gue harus tarik dulu ya. Nah, kayak gitu. Bentar. Ini harus pakai Thor kayaknya. Thor juga harus tarik yang ada di sebelah sini. Nah, sip. Baru sekarang kita akan gunakan Spider-Man. Untuk menarik pintunya guys. Nice. Oke. Mau kemana sih makni itu? I will. Literally. Do you really think you can defeat me here? Oke. Dia lagi-lagi kabur ya. Dan disini pasukannya tuh. Prajuritnya tuh apa ya. Ada campuran. Dari kelompoknya si Sapa Magneto. Dan juga kelompoknya Dr. Doom. Oke tuh bisa kalian lihat. Sangat cepat mengalahkan musuh menggunakan si Spider-Man. Dikarenakan musuhnya tuh terkena stun dan langsung mati. Oke udah sesuatu harus kita hack dulu menggunakan Iron Man. Oh kita puter jalannya ya. Jalan yang tadi digunakan oleh si Magneto. Agar kita bisa mengejar dia. Oke nice. Yuk come on guys. Kita akan mengejar Magneto. You come to my lovely asteroid Em. But I don't get a housewarming gift. I say the name. Good luck magnetizing Thor's God hammer. Oh. And I've demagnetized my armor just for this occasion. Yeah I took a bath. That's all I did. None of my mutant kin here to betray their race. Oh what a delightful change of pace. Oke apa nih. Kayaknya boss fight ya. Ya bener. Boss fight melawan Magneto yang asli. Gila. Bisa jadi robot besar gini tuh dong. Bentar guys. Gue harus mengetahui dulu cara agar kita bisa mengalahkan Magneto. Di sebelah sini ada apa nih. You will need magnetic power lagi. Oh shit. Bentar kita harus tunggu kayaknya. Ini. Oke. Kayaknya ada sesuatu yang harus kita build ya. Iya gak sih. Oh iya betul, betul, betul. Eh bukan, 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 bukan. Sorry, 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 sorry. Gue akan coba ke sebelah kanan. You will need magnetic Lego object. Aduh. Gimana sih. Diancurin. Pake Spider-Man kah? Oh ini sekarang baru bisa. Nice. Dibuild dulu. Ada setrika coy. Bentar. Harus pake Iron Man. Hmm. Mampus. Gila, darahnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm. Nice. Mampus. Darahnya udah berkurang 4 hati ya tadi ya. Gila ini software darah paling panjang ya. Oke, berarti kayaknya gue harus tunggu dulu. Gue harus tunggu sampai si Magneto melemparkan beberapa barang. Oh shit, ada yang pake laser. Aduh jatuh. Shit men. Oke, bentar guys. Sabar, sabar. Disini yang bikin lama adalah kita harus menunggu. Sampai dia melemparkan barang-barangnya. Nah itu dia. Oke. Satu lagi. Come on. Ya, kita akan coba build dulu. Nah sip. Siapa nih? Oh pake Thor, pake Thor. Harus diajar pake Thor. Cush. Gila, ada slow motion ya. Ya, darahnya udah tinggal 4 ya. Come on. Come on. Hmm. Hmm. Darahnya tinggal 1. Tinggal 1 lagi. Darahnya ada 9 tadi ya. 9 hati. Oke. Apa nih? Serang terakhir kita harus ngapain guys. Kayaknya masih sama seperti tadi ya. Kemungkinan. Harus tunggu sampai dia mengeluarkan beberapa itemnya. Oh shit. Bentar. Terbang dulu. Dia menggunakan item-itemnya itu untuk bisa membuat ini ya tuh. Bergaji mesin anjir. Bergaji mesin anjir. Bergaji mesin yang terbuat dari kekuatan magnetnya. Oke. Ini so far paling enak sih pake Spider-Man. Soalnya aiming-nya tuh dia auto-aim ya. Auto-aim jadi musuhnya tuh bisa cepet langsung di kalahin tuh. Dari jarak jauh. Oke. Bentar. Kita akan tunggu sampai Magneto melempar beberapa barangnya. Wits. Menghindar-hindar dulu. Nice. Oke. Kita baru pasang. Ayo. Come on. Gimana masangnya? Kok gak bisa? Kok gak bisa sih? What the hell? Kok gak bisa anjir? Harus dihancurin dulu kah? Oh masih ada. Masih ada lagi guys. Masih ada 3 barang lagi. Oke bentar. Kita harus membuat apa nih disini. Oke. Oke ya. Udah cukup rame disini ya. Kita build dulu. Apa nih? Oke. Butuh kekuatannya Sitor. Harus diisi menggunakan listrik. Nah. Oke. Oh pake Spider-Man juga. Butuh kekuatannya Spider-Man. Mampus. Run terakhir. Sip. Itulah dia. Kita berhasil mengalahkan si Magneto. Oh udah nyampe di luar angkasa sekarang kita guys. Iya. Jadi tadi si Magneto dia dilempar dari luar angkasa. Oke. Kita dapet atau unlock Magneto. Terus dapet Magneto. Acolitel. Gue gak tau itu maksudnya apaan. Magneto versi cewek mungkin. I don't know. Jadi itulah dia. Kita berhasil untuk mengalahkan Magneto yang asli. Dimana dia darahnya paling panjang ya. So far dari part 1 sampai part ini. Ini merupakan boss dengan darah paling panjang yaitu 9 hati ya. Jadi oke. Kita akan coba ikuti lagi. Musuh yang akan kita lawan tinggal 2 yaitu si Loki. Dan juga Dr. Doom. Jadi kita akan coba cari tahu di video berikutnya. So pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Dan sampai bertemu di video World Truck berikutnya. Goodbye guys.